Assalamualaikum, nama saya Widy Mutakin dari Expose Academy. Saya biasanya melakukan tutorial mengenai CG di channel ini, dan sebesar di sekitar 3D. Tetapi sekarang, saya ingin membuat tutorial yang berbeda, yang mengenai membuat Google Maps custom. Saya perlu membuat tutorial ini, karena saya memiliki banyak pertanyaan mengenai masalah ini. Saya mengajari desain web dan pembangunan di beberapa universitas sejak 2001, dan juga melakukan banyak proyek web untuk klien di sini di Indonesia. Setelah menjawab pertanyaan dari waktu ke waktu, saya menurutkan bahwa jika saya membuat tutorial ini, ia akan mengembangkan banyak waktu di masa panjang, dan harusnya lebih berguna juga untuk banyak orang di luar sana, bukan hanya untuk pelajar saya atau untuk klien saya. Oke, jadi bagaimana cara Google Maps custom? Imagine scenario ini, Anda ingin menangkan event sport seperti marathon, atau biking, atau mungkin motor rally, contohnya. Tentu saja, di website event Anda, Anda perlu menjelaskan rata event ke perspektif. Atau contoh lain, mungkin Anda ingin membuat website event perjalanan, dan Anda perlu menunjukkan arah ke semua pengguna. Jadi Anda memahami sekarang, bagaimana penting map custom untuk banyak sebab. Sekarang, untuk mengembangkan map custom ke website Anda sendiri, Anda perlu menggunakan kode iframe. Ini benar bukan hanya untuk situs HTML dan CSS, tetapi juga jika Anda menggunakan theme custom di dalam WordPress CMS, contohnya, tersebut akan membutuhkan Anda untuk mengembangkan kode iframe. Oke, jadi untuk mengembangkan map custom Google Maps, pertama, saya percaya Anda perlu memiliki account Google. Jika Anda tidak memiliki, hanya mengembangkan account Gmail. Setelah Anda memiliki, Anda bisa pergi ke URL Google Maps, yang adalah google.com.maps. Mungkin Anda akan melihat muka Anda atau gambar profil Anda di area top kanan. Dan Anda akan melihat kotak pencari lokasi di sebelah kanan. Sekarang Anda tidak ingin mencari lokasi Anda di sini. Tidaknya, klik ikon sandwich di sini. Anda akan melihat banyak pilihan. Klik link tempat Anda di sini. Oke, di page ini, Anda dapat melihat semua tempat yang Anda telah label, mengembangkan, dan melawat sebelumnya. Sekarang, apa yang Anda benar-benar ingin mencari, adalah di tab map ini di sini. Semua item ini adalah map custom yang Anda telah membuat sebelumnya. Ia akan terlihat jika Anda tidak membuatnya. Untuk membuat map custom baru, langsung klik buton ini create map di sini. Sekarang, kita berada di page, di mana kita melakukan pekerjaan sebenarnya untuk membuat map custom. Yang pertama yang Anda mungkin ingin melakukan, adalah memberikan map custom Anda nama. Untuk melakukan itu, langsung klik di teks map yang tidak dititulis di sini. Contohnya, saya ingin memberikan map ini nama, Bekasi Barat Shopping Route. Ini nama untuk lokasi di tempat saya tinggal di mana saya tinggal. Jadi, Anda akan mendengar saya membaca beberapa dari mereka, dengan jalan indonesia. Kemudian, mari kita tambahkan deskripsi. Contohnya, My Shopping Plan Route, di Bekasi Barat. Sekarang, ini hanya untuk contohnya. Anda bisa menunjukkan apa saja yang Anda ingin. Selanjutnya, Anda bisa zoom in manual dengan mouse Anda. Atau, jika Anda ingin zoom in secara langsung ke tempat yang tertentu, Anda bisa menulis nama lokasi di tempat cari di sini. Contohnya, Bekasi Barat. Oke, Anda mungkin merasakan bahwa selain zoom in, Google Maps juga menambahkan ikon lokasi ini, atau markah untuk menyebabkan di tempat cari kita. Kita akan membincangkan tentang ini nanti. Untuk sekarang, saya ingin menjelaskan ide atau konsep basis dari map kustom terlebih dahulu. Sebenarnya, map kustom terlebih seperti ini. Kita memiliki layar basi, yang adalah map kustom terlebih. Kemudian, di atas map kustom terlebih ini, kita bisa menunjukkan layar. Kita menggunakan layar untuk mengorganiskan objek kustom kita. Contohnya, Anda mungkin ingin menunjukkan semua lokasi kustom Anda di satu layar. Direksi kustom Anda di layar lain, dan kemudian region atau area kustom Anda di layar lain. Tentu berapa banyak layar atau nama layar, itu benar-benar untuk Anda untuk memutuskan. Tapi sebelum kita berbicara tentang layar ini, kita bisa mencari stil yang berbeda untuk map kustom terlebih. Untuk melakukan itu, kita bisa klik pada map base ini, dan pilih stil yang Anda suka. Oke, sekarang Anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana saya bisa mencari stil saya sendiri? Nah, untuk mencari stil basi Anda, itu sedikit lebih berbicara, karena untuk itu, Anda perlu bermain dengan API Google Map. Untuk mulai, Anda bisa pergi ke mapstyle.withgoogle.com, yang membantu Anda mencari stil basi Anda sendiri. Tetapi saya ingin mencari hal yang mudah di tutorial ini, jadi kita akan menggunakan hanya stil yang berbeda di sini. Anda bisa mencari stil yang Anda suka nanti, tapi untuk sekarang, silahkan pilih yang berbeda, yang ini di bawah kanan di bawah kanan. Anda akan memahami nanti mengapa kita harus melakukan ini. Oke, sekarang mari kita berbicara tentang layar kustom. Sebenarnya, kita sudah mempunyai layar yang diberikan oleh Google, yang disebut layar kustom. Mari kita klik pada nama, dan menyebutkan ini ke lokasi. Jika Anda perlu membuat layar baru, Anda bisa melakukan dengan mencari stil basi ini, jika Anda ingin mencari stil basi, Anda bisa mencari stil basi dan pilih stil basi ini. Oke, sekarang yang Anda lihat di sini, sebagai marka lokasi, West Bekasi, adalah hasil mencari stil basi yang kita lakukan sebelumnya, dan dari default, marka lokasi ini belum bagian dari layar. Jika Anda ingin mencari marka lokasi ini ke dalam layar lokasi Anda, Anda bisa mencari stil basi ini, atau Anda bisa mencari stil basi ini, dan kemudian mencari stil basi ini, mencari stil basi di sini. Sekarang, marka lokasi lokasi ini sudah menjadi memberi stil basi lokasi. mari kita lihat contoh lain, mari kita mencari stil basi metropolitan, dan mari kita tambahkan ini ke layar lokasi kita lagi. Sekarang, jika Anda ingin mencari, contohnya, saya ingin mencari marka Bekasi, just click on it, and then click this trash icon button in here. Ok, to add an existing location marker, besides using the search box up here, we can also directly click on any existing marker in the base map. For example, let me move and zoom in to this location, and then click on this giant mega Bekasi, and then click the add to map button in here. Now, if before you choose other base map style, for example this simple atlas in here, you won't see any existing location, you only see the location markers exist in your custom layer. So, to add existing location with this style, you need to rely on the search box up here. Ok, next, because this is a custom map, of course, you can create your own custom location marker, which is not exist yet in the base map. To do that, click on this add marker button, and then click in here for example. Let's name this one Bekasi Cyber Park, and just leave the description empty. Click the Save button, you can move this marker around. You can customize this marker to your liking, for example changing its color. To do that, just click on this style button in here, and pick any of this colors. I'll pick orange color for now. You can pick the icon for your marker in here. If you click the More icons button down here, you can choose from more variety of icons. If you don't find the icon you are looking for, you can even upload your own image. To do that, you simply click on this custom icon in here. For now, I don't really need to upload any custom icon. I will choose this shopping card icon instead, and click the OK button. Next is this button. This button is for editing the title, and the description. This one is for editing image or video. I will need to skip this part to save time. Feel free to try this with your own custom map. And this is for direction. We will discuss direction later in this video. For now, let's see how we can create area or region. To create an area, click on this button, and then choose add a line or shape. Click and release in here, then in here, and so on, until it loops back to where it started. This will create a shape. You can then define the color, the transparency, and the border of it. If you want to create a line, and not a shape, you can use the same method, but you need to finish off by pressing enter. For example, let's click this button again, choose add line or shape, click in here, and then here, and then here, and to finish off this line, press enter. Now, unlike shape, if you have a line, you can only control the line color, and the width of it, you cannot control the transparency. If you need to edit this line or shape, you can select it visually from the map, or from the object list in the layer, and then just drag around the points. You can add more points by dragging the middle point like this, and if you want to delete a point, simply right click on it, and choose delete point in here. I believe you can explore the rest of this features by yourself. Let's move on to creating directions. Now, directions is a bit different from the rest of the objects, because they have to live inside a spatial layer. Okay, so how can we create directions? There are at least 3 methods to do this. The first method, we can click on this button, then click the first location marker. We can see the location that got selected in here. Of course, to create a direction, you need at least 2 locations, right? So click again on this marker for example. Now we have a direction. If we need to add more destination, click on this add destination button, and then click on another marker. Now we can create a loop by clicking the add destination again, and then pick the first location marker we have on top. The second method of adding direction, is by using the control click method. First, let's delete this layer, so we don't get confused. or sorry, let's just hide the layer for now, because we haven't talked about hiding layer before. So again, this checkbox is used to hide or unhide layer. Okay, so the second method to create direction, is by clicking any of this location, then hold control, and click, and click again to add more location. Now you must take note, that the order of the clicking is very important. the direction will flow based on your clicking sequence. Just click on this add direction button, wait for it, and there you go. For the last method, let's hide this layer again, you can click any of the location marker, and then click this direction to here button. Now you must remember that by using this method, this location will be the go to destination, and not the from to location. that is why it says direction to here. So after clicking this button, next we need to click other location for the starting point. I'm sure you get the idea here. Next, after we are done creating our custom map, to embed this map to our website, we need to make sure first that this map is public. If it is not, Google won't allow us to embed the map to any website. To do that, we can click the share button in here, click change, and then choose public. Okay, now that our map has the correct sharing permission, which is public, to generate the iframe code, you can click on this three dots button up here, then choose embed on my site. And there you go, the iframe code. Just copy it, and paste it to your own website. Just for the proof, let me open my block dashboard, which is actually a wordpress CMS. Create a new page. Now, because we want to paste in codes, we should be in the text mode in here, and not in visual mode. Paste the iframe codes, and I really don't need to publish this page, so I'll just use the preview button in here. As you can see, we have successfully embed a custom map. Okay guys, I hope this short tips video can help you, build your own awesome custom map. Of course, there are a lot of things, I haven't covered yet in this video, but I believe you will be able to explore them yourself, after watching this video. As always, subscribe to my channel, share the video, give a thumbs up if you like the video, and give a thumbs down if you hate the video, check out my other tutorials. Wassalamualaikum.